Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi ya hari ini bersama Bu Iza Hari ini kita akan belajar tentang cara menghitung jumlah kubus Nah kubus itu apa tuh Bu Iza? Terus ngitung iku ke piye Nah sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita punya langkah-langkah sebelum belajar atau langkah-langkah ketika belajar juga bisa Yang pertama, ayo apa? Nah betul, yang pertama kita harus berdoa dulu Oke sebelum kita mulai, kalian harus siap-siap dulu ya Bu Iza hitung sampai 3 1, 2, 3, berdoa mulai Berdoa selesai Nah langkah yang kedua, yaitu siapkan buku paket tema 1, buku tulis dan pensil Boleh juga ditambah ada busa atau penggaris juga boleh Ayo disiapkan Kalau sudah yang terakhir, buku paketnya yang tema 1 dibuka halaman 7 Bu Iza tunggu, ayo dibuka buku paket tema 1 halaman 7 Nah kalau sudah dibuka di buku paket halaman 7 Kamu akan lihat gambar-gambar seperti ini Nah ini dilihat ini gambarnya Ada gambar kotak-kotak Banyak sekali Nah ini kalau ada gambar seperti ini Nah ini jenengi kubus Nah sekarang diperhatikan ya Yang pertama, ada gambar kubus yang kecil Gambarnya itu kecil, sendirian, menti Nah ini jumlah kubusnya yaitu 1 Sudah diperhatikan lagi gambarnya Diingat-ingat kalau ada kubus berdiri sendiri kecil seperti ini Berarti dia berjumlah 1 Sekarang dilihat lagi gambar berikutnya Ada kubus yang bentuknya lonjoran Tinggi ke atas Nah ini dilihat ini Ada kubus yang panjang ke atas Nah ini jumlah kubusnya yaitu 10 Yuk dilihat lagi gambarnya Kemudian ada gambar kubus yang jajar-jajar banyak banget Nah ini ada banyak sekali Kalau kalian tak suruh ngetong segini banyaknya nanti pusing Nah ini nggak usah dihitung Ini sudah patoan Kalau kubus bentuknya kotak besar, gede seperti ini Berarti dia berjumlah 100 kubus Bisa ulangi Kalau ada kubus yang besar, gede seperti ini Tidak usah dihitung Langsung dilihat itu sudah tahu jumlahnya 100 Nah biar kalian mudeng atau tidak bingung Boleh di post dulu video ini Terus dilihat lagi pelan-pelan Oke buiza lanjut ya Nah disini perhatikan contoh di bawah ini Untuk mengerjakan soal-soal Dilihat gambarnya Disini ada kubus yang sangat banyak tadi Jajar-jajar nempel-nempel Nah nggak usah dihitung Ini kalian sudah tahu Kalau yang banyak gede kayak gini Jajar-jajar Berarti dia jumlahnya 100 Kemudian ada kubus yang tinggi Menjulang ke atas lonjoran Dihitung lonjorannya ada berapa Ada 1, ada 2 Nah tadi sebelum video Sebelum yang ini Sudah buiza jelaskan Kalau ada lonjoran Berarti 1 lonjor itu jumlahnya 10 Kalau ini ada 2 lonjor Berarti jumlahnya 20 Kemudian dilihat sampingnya Ada yang kecil mentik-mentik Nah ini dihitung jumlahnya kecilnya ada berapa 1, 2, 3, 4 Berarti kubusnya ada 4 Nah terus dihitung 100 ditambah 20 Ditambah 4 Sama dengan 124 124 itu kalau ditulis ada angka 1, 2, dan 4 Kalau dibaca Maka 1, 2, 4 Ikut dibaca 124 Nah sekarang lanjut ke contoh berikutnya Nah ini ada contoh berikutnya Disini buiza punya gambar Nah ini ada yang kotak tadi Jajaran banyaknya kok ada 2 Nah dihitung ya ini ada kotak Gedenya ada 2 1, 2 Berarti dia jumlahnya 200 Terus lonjorannya ada berapa dihitung 1, 2, 3 Berarti 3 lonjor Saat lonjornya 10 Berarti kalau 3 lonjor ada 30 Terus yang kecil mentik dihitung juga 1, 2, 3 Berarti jumlahnya yang kecil mentik ada 3 Terus dihitung 200 ditambah 30 Ditambah 3 Sama dengan 233 233 itu kalau ditulis Ada angka 2, 3 Nah ini kurang angka 3 Ini punya buiza Tak tambahin dulu Nah Ada angka 2, 3, dan 3 Kalau dibaca berbunyi 233 Nah perhatikan lagi gambarnya Oke Kalau kalian sudah paham Tugas hari ini adalah Mengerjakan buku paket tema 1 Halaman 8 Di situ ada soal jumlahnya ada 3 Semuanya ada gambarnya Silahkan kamu gambar pakai penggaris Tapi tidak boleh digambarkan orang tua Gambar dan nulis harus dikerjakan sendiri Tapi ketika mengerjakan soalnya Boleh dibantu oleh orang tua Nah diingat ya Kalian harus menulis dan menggambar sendiri Dan PRnya adalah paket tema 1 Halaman 8 Oke terima kasih untuk hari ini Dan selamat belajar anak-anak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.